Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Masak Uli's Kitchen Dan di video ku hari ini, aku akan membuat ayam geprek beserta dengan sambal gepreknya yang mantul Bagaimana cara aku membuatnya? Terus saksikan video masak ini sampai selesai ya Pertama-tama, disini aku akan membuat untuk ayam gepreknya Sudah aku sediakan ada 400 gram daging ayam Ini bagian dadar tanpa tulang Sudah aku potong menjadi 4 Kemudian perpotongnya akan aku lebarkan dengan diiris seperti ini Tujuan dari pelebaran ayam ini agar nanti daging ayamnya saat digoreng matang merata Selanjutnya kita marinasi ayam dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh paprika bubuk Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa Kalau nggak pakai Setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok makan kecap asin Dan 1 sendok makan minyak wijen Kita aduk hingga tercampur merata antara bumbu dan juga ayamnya Selanjutnya kita diamkan selama 1-3 jam agar bumbunya meresap ya Untuk balurannya disini aku sediakan 300 gram tepung terigu protein tinggi Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh bawang putih bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh soda kue Dan setengah sendok teh baking powder Kemudian kita aduk hingga semua bahan ini tercampur merata Selanjutnya kita siapkan juga air dingin atau air es Cukupnya ya Ambil 1 potong ayam yang sudah kita marinasi Dan kita diamkan selama beberapa jam Kemudian kita masukkan ke dalam baluran tepung yang sudah kita campur tadi Lalu kita masukkan ke dalam air dingin Kemudian kita balurkan lagi ke dalam tepungnya Ini aku melakukan sebanyak 3 kali ya Terima kasih telah menonton! Kita lakukan hingga selesai Kita panaskan minyak agak banyak Agar ayam saat digoreng bisa terendam ya Lalu kita masukkan ayamnya dan kita goreng hingga kecoklatan Terima kasih telah menonton! Jika ayam sudah kecoklatan seperti ini Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan Untuk sambal gepreknya disini aku menggunakan 1 suing bawang putih agak besar 20 buah cabai roid merah Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu jamur Dan 1 sendok teh gula pasir Selanjutnya kita tumbuk Jangan terlalu halus ya Untuk tingkat kepedasannya Itu disesuaikan dengan selera teman-teman ya Kalian bisa tambahkan atau kurangi cabai rawitnya Setelah kita tumbuk seperti ini Kemudian kita tambahkan minyak goreng panas Hasil dari menggoreng ayam tadi Kita tuang minyak panas ini ke atas sambal Kemudian kita aduk kembali Disini sambalnya akan aku pisahkan sebagian ke dalam mangkuk Dan aku akan sisakan di atas tumbukannya Kemudian kita ambil 1 potong ayam Dan kita taruh di atas tumbukan Lalu kita geprek Ayam bisa langsung kita sajikan Bersama dengan nasi dan juga lelapannya Jangan lupa juga kita tambahkan sambal geprek Di atas ayamnya sesuai selera Ini dia ayam geprek pun siap untuk dinikmati Sekian dulu video aku untuk hari ini Semoga video hari ini bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Jika kalian lupa untuk mencatat resepnya Kalian bisa lihat di description box yang ada di bawah Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum Happy Cooking